Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara berada yang mendengarkan program ini, saya Pendeta Yohanes R. Suprandono senang sekali menjumpai saudara. Dalam sempatan ini saudara kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah rahasia hidup berbuah. Lalu kita berbicara tentang hidup yang berbuah maka kita ingat seorang yang dinubuatkan oleh Yaakub yang dalam Alkitab, orang yang sangat istimewa dan diberkati menjadi Bapak Bangsa. Abraham adalah Bapak Bangsa, Isa adalah Bapak Bangsa, Yaakub adalah Bapak Bangsa, dan Yusuf adalah Bapak Bangsa. Keturunannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kehidupan yang berbuah seperti yang dialami oleh Yusuf, saudara. Kita bisa belajar supaya melalui pelajaran ini, perlindungan ini, kita bisa belajar sehingga kita sendiri bisa mengalami hidup kita berbuah. Pekerjaan kita menghasilkan, pelayanan kita menghasilkan. Firman Tuhan mengatakan tentang kehidupan Yusuf dalam kejadian pasal 41 ayat 51-52. Kita akan merenungkan bagaimana kehidupannya menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Yusuf menamai anak pertamanya Manasho dan berkata, Karena Allah telah membuat aku melupakan semua kesusahan dan keluarga ayahku. Anak kedua yang dinamanya Evraim dan berkata, Karena Allah telah membuat aku berbuah di tanah kesusahanku. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, kita semua dipanggil untuk mendapatkan kehidupan yang berbuah. Kehidupan di mana kita menggenapi mimpi, visi yang Tuhan memberikan. Manusia dalam hidupnya menerima yang pertama itu power, kuasa. Dalam hidupnya manusia diberi otoritas untuk berkuasa. Itulah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia juga diciptakan untuk berintimasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itulah manusia. Dan yang ketiga manusia juga diciptakan supaya mengalami fulfillment. Apa saja dalam hidup ini harus kita mendapatkannya sebagai penggenapan dari ketapan Tuhan dalam hidup kita. Destiny kita. Rancangan Tuhan yang spesifik bagi hidup kita masing-masing. Setiap kita juga harus memenuhi kewajiban kita dalam hidup. Dan Tuhan menjadikan kita supaya kita berbuah. Apa arti berbuah? Yaitu menjadi sukses. Menjadi sukses tapi juga signifikan. Sukses dan signifikan. Hidup yang sukses dan berarti. Tuhan mengendaki kita supaya kita menerima berkat Allah. Berkat Tuhan. Allah mau memberkati kita. Agar supaya kita diberkati. Dan semakin diberkati. Dan semakin diberkati. Dan karena kita semakin diberkati. Kita semakin menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan menjadi berkat. Itulah hidup yang berbuah. Ada tiga prinsip. Untuk menjadi berbuah. Yang pertama kita harus sadari bahwa Allah menginginkan kita berbuah. Dalam masmur satu dan dua. Itu adalah masmur mesianik. Masmur kerajaan. Untuk pembinaan rohani bagi. Princess. Prince and princess. Anak-anak Allah. Putra putri raja. Ia akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat itu merupakan pembentukan yang pertama. Untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan bahwa. Rencana Allah. Bahwa mereka yang menjadi. Kekasih-kekasihnya itu akan. Berhasil. Tetapi bukan hanya berhasil. Tapi beruntung. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan juga. Tuhan. Memberkati dengan. Keberuntungan. Itulah kerinduan Allah. Kalau kita melihat dalam kitab Torah. Sudaraku yang dikasih Tuhan. Yang menjadi dasar. Bagi. Kehidupan rohali. Maupun kehidupan. Sehari-hari bangsa Israel. Umat Tuhan. Tuhan juga menjanjikan berkat. Bagi Israel. Pilihlah hidup. Dan jangan pilih kematian. Pilihlah berkat. Dan jangan pilih kutub. Itulah rencana Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Supaya mereka hidup berbuah. Kan itu rencana Allah. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita sebagai umatnya. Apa yang dibutuhkan. Supaya kita berbuah. Yaitu kuasa ilahinya. Yang telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Untuk hidup yang salah. Melalui pengetahuan kita tentang dia yang manggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Allah memutuskan. Bagaimana kita bisa berbuah. Dalam kitab Masmur. Dalam kitab Torah. Dikatakan ketika kita dekat dengan mata air. Sudara diberatkan sudara. Ketika kita mandi dengan shower. Airnya sangat banyak. Artinya air itu sangat penting. Kehidupan. Menggabarkan kehidupan. Yang daripada Tuhan. Allah adalah sumber. Dari segala berkat kita. Dekatlah mata air. Dekatlah sumber. Dari segala berkat kita. Yaitu Allah sendiri. Dan. Dia telah memberikan ketetapan. Memberikan hukum. Bagaimana kita bisa diberkati. Dalam ulangan pasal 28.1.2. Yaitu jika kita. Dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan setia. Kita. Melakukannya. Maka berkat itu. Akan dinyatakan dalam hidupnya. Hidup kita. Sudah-sudahku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak hal. Kalau kita melihat juga dalam teks yang lain. Yang bisa kita lakukan. Supaya hidup kita. Menjadi. Berbuah. Suatu hari. Saya menanam pohon Alpukat. Pohon itu. Kami tanam dari sejak. Masih pendek dan kecil. Kemudian. Kemudian. Setelah beberapa tahun. Kemudian tumbuh menjadi besar. Dan sangat besar. Daunnya sangat banyak. Pohonnya sangat kuat. Tetapi. Belum berbuah. Saya minta hikmat Tuhan. Karena saya bukan ahli dalam pertanian. Apa yang harus saya lakukan. Jadi saya kerat pohon itu. Dengan kapak merah. Dan saya katakan. Pada pohon itu. Kamu harus berbuah. Dan saya kerat. Keluar getahnya. Dan saudara. Ajaib. Tidak berapa lama. Kemudian pohon itu berbuah. Puji Tuhan. Setelah itu. Saya cari di Google. Dengan ilmu pertanian. Apakah yang saya lakukan itu. Benar atau tidak. Ternyata. Apa yang saya lakukan itu. Benar saudara. Jadi diberi. Efek kejut. Ya. Supaya pohon itu. Dipaksa berbuah. Saudara. Kalau bersama dengan Tuhan. Saudara kita natural. Naturali. Secara natural. Tidak akan berbuah. Asalkan kita yang pertama. Bertekun dalam Kristus. Bapak pengusaha. Dari pokok anggur. Kristus adalah pokok anggur. Kita adalah carang-carangnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita melekat. Dalam Kristus. Kita bertekun dalam pokok anggur. Maka. Kita pasti berbuah banyak. Dan Tuhan berkata. Bukan. Kamu. Yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah. Be fruitful always. Bertekun dalam Kristus. Kalau kita mau menghasilkan buah. Sudara kalau kita mau menghasilkan buah. Buah kita harus belajar untuk memberkati orang lain. Dengan cara memberi. Kalau kita memberi. Maka akan diberikan kepada kita. Dengan berkat yang lebih banyak. Ukuran yang lebih besar. Artinya apa. Kemurahan hati akan menghasilkan kemurahan hati yang lebih besar. Dan saya mengalami. Sudara. Bagaimana Tuhan murah hati setiap waktu. Jika saya semakin belajar untuk menjadi murah hati. Memberkati orang lain dengan memberi. Maka. Tuhan mengalirkan berkat-berkatnya. Dalam hidup saya. Komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Sudara kalau kita mau berbuah. Kita harus komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur. Itu yang kita tuai. Kalau kita menabur dalam daging. Kita akan menuhi kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh. Kita akan menuhi hidup yang kekal. Dan juga sudara. Dalam hamsal diberikan nasihat. Kalau kita mau berbuah. Kita harus menjadi orang yang rajin. Bekerja. Maka kita akan menjadi kaya. Bekerja keras. Dan akan menghasilkan. Kekayaan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk menjadi berbuah. Hamsal mengatakan. Bahwa orang yang unggul dalam pekerjaannya. Akan berdiri di hadapan raja. Menjadi unggul dalam apa yang kita lakukan. Itu cara kita menjadi berbuah. Tetapi kembali kepada kehidupan. Yang telah diajarkan melalui kehidupan Yusuf. Kita harus belajar melupakan. Sudara ku ingin kasih Tuhan. Apakah kita mau sungguh-sungguh menaati Tuhan Allah kita. Menghidupi semua perintahnya yang diberikan kepada kita. Pada hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Maka firman Tuhan. Yang dikenapi dalam kehidupan Yusuf. Akan dikenapi dalam kehidupan sudara. Tuhan Allah akan mengangkat sudara tinggi ke atas semua bangsa di bumi. His branches over the wall. Yusuf cabang-cabangnya mengatasi tembok. Dia menjadi berkat. Namanya untuk seluruh kanaan yang kelaparan. Untuk seluruh Mesir. Untuk seluruh dunia yang berada pada waktu itu. Namanya menjadi masyur. Karena apa? Menjadi berkat. Dan bahkan dalam seluruh kehidupannya. Kalau kita melihat maka semua berkat Tuhan datang kepadanya. Berkat yang paling penting dalam hidup kita adalah juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita menaati Tuhan. Sudara. Maukah sudara. Belajar melupakan masa lalu. Forget. Apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kebahagiaan akan datang dalam hidup kita ketika kita sudah mulai belajar melupakan masa lalu. Melupakan berarti kita tidak memikirkan hal itu lagi dalam pikiran kita. Dan tidak membicarakannya lagi dengan mulut kita. Marilah kita mulai melupakan kesedihan, keburukan, keburukan, kemiskinan, kemiskinan pada masa lalu. Dan juga asal usul kita latar belakang kita yang kurang beruntung mungkin. Kita harus belajar mulai melupakan. Mungkin itu menyakiti kita tapi kita harus belajar melupakan apa yang telah kita alami pada masa lalu. Mungkin kita pernah ditipu. Kita pernah dikhianati. Kita harus belajar melupakan. Mungkin kita pernah dimanfaatkan. Kita harus belajar melupakan. Kita harus belajar melupakan siapa yang telah menyakiti kita. Dan bagaimana kita menderita di masa lalu. Yusuf melupakan. Dia kasih nama anaknya melupakan masa lalu yaitu masa kesengsaraan dia. Yang kedua, bukan hanya forget about your past. Melupakan masa lalu tapi juga mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Lalu kita membaca kisahnya. Sudara sebenarnya kisah Yusuf itu mulai pasal 39 kejadian sampai pasal 50. Dari dalam pasal 50 ada sesuatu yang sangat dramatis. Bagaimana dia mengampuni sudara-sudaranya. 19 sampai 21 dikatakan. Tapi Yusuf berkata kepada mereka. Jangan takut. Apakah aku berada di tempat Allah. Kamu berniat untuk mencelakakan aku. Tapi Allah berniat untuk kubahikan. Untuk mencapai. Apa yang terjadi sekarang ini. Yaitu menyelamatkan banyak jiwa. Jadi jangan takut. Aku akan menyediakan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Dan ia meyakinkan sudara-sudaranya setelah berbicara dengan lembut kepada mereka. Yusuf mengampuni sudara-sudaranya yang telah menjual dia. Yang telah menyakiti dia. Yang telah membuat dia jadi malu pada masa lalu. Yusuf mengampuni. Forgiveness. Itu penting sekali. Tuhan sudah mengampuni kita. Maka kita belajar mengampuni orang. Yang bersalah kepada kita. Bukankah itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan kita terapkan setiap hari. Serahkan pembalasan kepada Allah. Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Sudara. Mari kita belajar dari Yusuf. Untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Dan sudara. Dalam ayat 20. Kita juga belajar apa artinya misi dalam kehidupan ini. Kewajiban kita, misi hidup kita adalah menyelamatkan banyak jiwa. Kita harus fokus kepada misi hidup kita. Yusuf ingat bahwa visi yang Tuhan berikan kepadanya dalam sebuah mimpi adalah. Untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Dan kita semua dipanggil untuk carrying Christ. Membawa kasih Christus kepada setiap orang. Everyone. Di setiap tempat. Everywhere. Dan kepada setiap generasi. Every generation. Sudara kita harus fokus kepada misi hidup kita. Menyelamatkan banyak jiwa. Sudara. Ketika kita bebas. Kita terlalu bebas. Kita cenderung menjadi negatif. Dan memikirkan semua hal yang buruk di masa lalu. Kita harus memikirkan tugas tanggung jawab kita. Kita hidup dalam berkat Allah. Hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah adalah hidup yang menjadi berkat. Kita diberkati. Untuk menjadi berkat. Itulah prinsip sebuah bangsa yang besar. Itulah prinsip sebuah hati yang besar. Jiwa yang besar. Dan ketika kita diberkati. Kita lebih mudah untuk memaafkan. Kita diberi kecakapan. Untuk bisa menanggung. Sekala sesuatu. Sudara-sudara aku yang dikasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sudah alami hari-hari ini. Penderitaan apa. Kesukaan apa. Mari belajar fokus kepada Tuhan. Tuhan mau engkau tidak tinggal di situ. Tuhan mau hidup berbuah. Melalui kisah Yusuf kita diingatkan bahwa Allah ingin kita menjadi orang percaya hidupnya berbuah lebat. Sudara tidak pernah tidak ada buahnya. Di musim kering pun berbuah. Karena apa. Ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan. Yang akan menyegarkan hidup sudara. Refresh. Menyegarkan. Restore. Memulihkan. Dan sudara mengikuti Tuhan. Mari kita belajar. Untuk melupakan masa lalu. Dan mengampuni orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Tidak mudah. Tetapi bersama roh kurus. Dengan firman Tuhan hari ini. Itu akan mungkin. Dan sudara akan mengalami. Pemulihan dari Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau tidak akan kurus kering dan mati. Engkau akan hidup dan bangkit. Saya mendoakan seorang baru-baru ini. Saya merasa kasihan sekali. Karena saya pikir dia akan mati. Dan saya mengajak istri saya. Kita harus berdoa untuk orang itu. Dan kemudian ketika siang hari kami berdoa. Malamnya saya telpon orang suami. Daripada seseorang. Dan kemudian dikatakan oleh suaminya. Istriku sudah bangkit dan sembuh. Puji Tuhan. Dan the next day. Hari minggu, dua hari kemudian. Sudah beribadah. Darah. Mari kita melihat mujizat Tuhan. Dimana kebangkitan rohani. Kebangunan rohani. Keselamatan. Sembuhan. Terjadi. Melalui hidup dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati sudara berlimpah-limpah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama pendeta Dr. Yohanes R. Supranduno. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877-8801-0003, sekali lagi di 0877-8801-0003, atau di 022-8600-1244, sekali lagi di 022-8600-1244. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.